Ya balik lagi Bersama AM Motorfrog Kali ini Lagi nyobain Si Obi Ini sudah diganti Ban asfal Jadi kayak supermoto Lumayan tinggi ya Cuma jobnya Lumayan keras Tapi shopnya Lumayan ngayun sih Untuk shop depan Ya ciri kasab sedang Agak keras Main-main aja dekat rumahnya Om Saya kirain masih dikasih ban tahu Ternyata sudah Sudah diganti Ban asfal Sepionnya Diganti Kecil disini Saya jadi lihat perut saya sendiri Rem depannya dalam Ya tipikal Motor trail Giginya pendek-pendek Karena Ngejar Ngejar torsi Sumpah Sepionnya ini Jadinya lihat perut saya sendiri Sepionnya penuh Tidak bisa lihat belakang Malah lihat perut saya sendiri Posisi Posisi resinnya Nyantai Oke Ya tipikal Upside drone ya Agak Agak keras Bawaannya Ya kalau buat miring Harusnya Ngembangin Sumpah dalam ini remnya Depan Rem belakang Mendingan lah Jadi Kalau belokin supermoto itu Harusnya kakinya turun Nah kan Enak jadinya Bisa Anggimbangin Ini gak apa-apa Ini kampung Kampung orang Jangan lah Nanti yang kena Yang kena marah nanti Reder senja nanti Saya gak tau jalan Masuk-masuk ke dalamnya Eh takutnya gak bisa keluar nanti Kalau Masuk gang kecil-kecil Terbang Enak Jadi Kalau untuk Harga Ini lebih mahal Jadi yang tipe BF Itu lebih mahal Daripada yang tipe KLEG yang biasa Karena Ada Upsedonnya Untuk koplingnya Mungkin disetting pendek ya Sama Sama reder senja Disetting pendek Dan Enteng Tapi rem depannya Ini dalam Mau mainan Mainan tanah Orang Kakinya Rodanya udah diganti Roda Asfal Jadinya Kalau mainan tanah takut Lijin Dan Ini kelihatannya Bannya depan belakang Keras semua Terlalu banyak angin Dan Kalau mainan trail Kayak gini itu Pasti Tenaga yang Kebuang itu Lebih Banyak Karena dituntut Ingin bangin Dan Feelnya Itu bergetar semua Dari kaki sampai Keatas itu Getar semua Takutnya Sampai jumpa Sampai jumpa T Peters bucking By T voyezho That's the T T Sampai jumpa Nah Come goyang semuanya mudah dan feel yang saya rasakan itu jauh-jauh banget berbeda sama CRF250 ada kalau CRF250 itu depan belakang ngayun semua jadi suspensinya itu super empuk ya beda beda karakter ya jadi rasanya memang beda naik mungkin karena bannya juga sudah diganti sama ban asfal dan sepertinya memang bannya terlalu keras mungkin cukup sekian terima kasih sudah menonton video dari channel saya ammotovlog out